Apa kabar skol fans, selamat datang kembali di Trash Talk Pasti nomornya cukup besar Walaupun kalau di Indonesia masih belum bisa dikasih tau nomornya berapa Tapi kalau gue pengen nanya pertama Lo abis dapat kontrak baru ini, lo beli hadiah gak sih buat diri lo sendiri? Belum malah Belum cair soalnya Tapi udah ada kepikiran kira-kira Ini kan semua juga berkat kerja keras juga kan Makanya bisa sampai di titik ini Beli gundam mungkin Kalau boros berkedok self reward itu ya sebenernya udah sering gue lakukan Tapi kayaknya ya Semakin umur kesini kayaknya gue lebih Lebih kayak invest sih Lebih ke beli reksadana atau beli saham gitu sih Itu lebih wise lah ya Oke karena kita baru ngomongin serius ya Bram, of course karena ini udah umur 27 tahun Masuk ke prime time lo Ini a crucial decision And also a big decision Menurut gue dalam tahap karir lo sekarang ini Kenapa menurut lo Prawira Harum Bandung ini Is the perfect place untuk lo dalam karir lo sekarang? Ya salah satunya karena Prawira Mungkin timnya tuh lagi haus banget Haus banget Pengen banget berprestasi Karena terakhir mungkin Juara sejak tim ini namanya masih Panasia Jadi udah 30 tahun yang lalu mungkin Terakhir berprestasi dan Tim ini lagi haus banget Dan dengan squad yang dimiliki Cukup berpotensi kedepannya Dan Kalau SMPJ ke SMPJ lagi ya mungkin Agak membosankan Dan gue ini Salah satu yang Tim yang paling serius Untuk Bisa menang championship Tapi lo sekarang ini kan udah Everything udah done ya The deal is done 4 tahun 4 tahun 4 tahun Seberapa Leganya Melalui proses ini Gue gak tau seberapa Stressing Untuk lo Melakukan ini Karena gue tau akan ada banyak Ada beberapa offer dulu Juga dari IBL Juga dari luar Tapi lu sekarang seberapa Lirif dan lu Seberapa bisa fokusnya Untuk kedepannya Oh sebenernya Lebih ke Apa ya Gue jujur Jujur-jujur Ada kayak Keinginan mungkin Apa coba hal lain gitu Karena mungkin Udah mencapai sesuatu Semuanya Dan mungkin Kadang-kadang Agak merasa mentok Terus Kadang-kadang ya Apa lanjutin basket Apakah gue masih menikmati basket Itu lebih ke hal-hal yang kayak gitu Yang gue Jadi pertimbangan gue sekarang Dan Ya dengan 4 tahun di perawannya Ya gue Sekarang gue lebih kayak Ya gue akan berusaha Bukan berusaha sih Gue sekarang memilih untuk Menikmati setiap Harinya Gimana gue bisa jadi Getting better everyday gitu Jadi ya Gak setiap orang bisa main basket Setiap hari Untuk hidup Dan Just don't take it for granted Iya Orang mungkin gak tau kali ya Seberapa harus niatnya Setiap hari lu bangun Pagi untuk latihan Mungkin sehari dua kali Belum juga gym Jadi orang harus menghargai Itu lebih banyak Menurut gue Lo tau 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 Tapi Bram Boleh Dibilang Dengan datangnya Kontrak baru Of course New responsibilities Untuk lu juga Akan ada pressure juga Pastinya untuk bisa perform Di lapangan Dan Anak-anak muda ini They look up to you Sebagai role model Dan Lu untuk kedepannya Apakah lu Ingin juga untuk Lebih vocal Untuk tim ini Dan jadi leader Ini peran yang Mau gak mau Harus gue terima Apalagi dengan kepergiannya Diftah Dan yang bikin gue Jadi salah satu senior Di tim ini Dan Dengan Yang core yang Sangat potensial Di tim ini Ya Mau gak mau Dan gue berharap Gue bisa Mengambang peran ini Untuk bantu mereka Jadi versi yang terbaik Dari diri mereka sendiri Soalnya banyak orang bilang Kayaknya Bram ini kurang Kelihatan gitu Kalau dilawan Gue pun juga kalau ngeliat lu Di lapangan Kayak kurang Masih lebih kurang Wih hai dong gitu Jadi Most of the time Gue ngerasa Kalau misalnya gue Terlalu sibuk Dengan urusan orang lain Urusan gue sendiri Jadi kacau Gue sendiri jadi kacau Dan Ya ini yang lagi gue pelajarin Gimana caranya ya Gue bisa Pursue temen-temen gue Bisa jadi lebih baik Dengan Gak meninggalkan Kewajiban gue sendiri Nah Dan ini adalah pertanyaan Ini ditunggu-tunggu sama fans basket Indonesia semuanya Oke Kemarin seperti gue liat Lo di instastory Lo ngeposting bahwa Lo sebenernya dapet Offer dari Japanese B2 League Dimana lo belum Cerita ke publik Sebenernya apa sih lo mau Ceritain ke publik Jadi Kan Obrolan-obrolan Niatan-niatan Untuk main di Offerses ini tuh Udah ada mungkin Sejak 2020 Ketika beneran Pertama kali Jepang sama Korea Mereka buka Pintu buat pemain-pemain Asia Iya Jadi Salah satu Agent gue kan si Co Budi Gabriel Budi Jadi ceritanya gue baru Sampai di Australia Jet lag Gak bisa tidur Di pesawat, gue gak bisa tidur Di pesawat orangnya Terus sekitar Jadi gue dateng sampai Australia Gue langsung tidur Dan kemudian Selanjutnya Padahal Sampai 3 jam Baru jam 9 malam Terus kemudian telpon Lihat hape sekarang Ada kontrak Wih Wah Surpris banget tuh Udah ditunggu-tunggu nih Ada kontrak Gini-gini-gini Sekala macam Gak bisa tidur sampai jam 4 gue Wow Sampai bener-bener kayak Beneran nih main Offerses Cuma Memang Angkanya Untuk ukuran Offerses gak gede Mungkin Kalo dihitung Cuma setengah gaji gue disini Dan itu pun gue udah Bodo amat lah Gue berangkat gitu Gue mau main Offerses Gue berangkat gitu Padahal Setelah dihitung-hitung lagi Bahwa Kalo disini kan Tim masih kasih makan Sedih uang makan Kasih sedih makan di mes gitu Dijepak tuh gak Semuanya sendiri ya Semuanya sendiri Gue tuh cuma dikasih Tempat tinggal sama allowance Buat maintenance Segala macam gitu lah Dan makannya mahal gitu Iya makanya Terus gaji cuma setengah lagi kan Terus Nombok yang ada Iya Berat juga nih Ya kan Makanya gue coba Ya naikin dikit lah gitu Ya 10% 10% 10% 15% Should be good gitu Gue ketika misal lukas itu Gue merang-merang gue tanda tangan gitu Tapi ya Ternyata Jadi kan kalo si Kok Budi kan Masih belum punya fee by license kemarin Dia baru dapat Nah Dia tuh punya temen yang ngurusin Buat ginian di Jepangnya Oke And then tau-tau di grup Temennya bilang Ya Ini tidak terjadi Demainnya itu Oh shit Oh berantem dong ini Terus ya Ya udah Jadi ya Gue Batal lo main di Jepang gitu sih Tapi lo Nggak ada penyesalan lah ya Maksudnya Sampai sekarang ini kan gue tau emang Lo sebenernya pengen kan Seperti gue bilang dari 2020 Dan sekarang Dan sekarang mau masuk di prime time lo Lo belum Ada pengalaman untuk main di overseas Apakah lo nantinya akan ada penyesalan atau nggak Ya To be honest Pas itu ya Pas itu gue langsung tanya si coach Dave gitu Dia langsung tanyain temen-temannya yang dia pernah main di Jepang gitu Terus temennya juga Ya kalo emang itu yang dia punya Seribu persen ambil gitu Dan kesi coachnya juga udah bilang Ini bakal berat kalo lo pergi Tapi ya Ini great opportunity Ya dia Relain gue pergi gitu Tapi ya Kalaupun misalnya Sampai Kan gue masih prime time sampai 30 ya Sampai gue umur 30 Masih gue nggak dapet kesempatan ini ya At least gue udah ada orang yang recognize gue gitu Maksudnya Di overseas itu tuh Emang ada yang tertarik dan ada yang recognize gue Ya Ada lah FIBA Abraham bro Ya Harus tetep disyukuri gitu Ya harus tetep disyukuri aja lah Emang ada situasi apapun You gotta make the best out of it aja sih menurut gue sih Dan of course FIBA Abraham Semua recognize lah Nggak mungkin kalau lo selama main di FIBA Asia Qualifiers Ataupun juga FIBA World Cup Qualifiers Pasti selalu bisa perform sih Jadi Of course It's only right untuk Negara-negara lain juga ngintip Ataupun juga ngerik lo sih And of course Karena ini lo akan 4 tahun lagi di Bandung Most likely Pacar disini Bisnis mungkin For the win Juga ada di kota Bandung Dan lo juga kalau gue liat waktu itu kita juga sempat ketemu juga di Stay Hyped Juga untuk pick up game itu Pro AM Lo kayaknya tuh sangat menikmati banget sih Kota Bandung ini Dan lo udah 2 tahun lah ya Udah 2 tahun ini kali di Bandung ini What makes you love Bandung so much Karena chill kali ya Enak sih Gua juga jujur enak sih Disini sih chill Mungkin nggak se crowded Jakarta Nggak se crowded Jakarta Jadi Nggak se stressful Jakarta Tapi ya Kan kalau misalnya target Balik ke orang masing-masing Dan Gua selalu pursue target gua Dan Lebih Lebih tenang kali ya Lebih Lebih Kondisinya tuh lebih Ketika lo di luar basket Lo tuh bisa bener-bener Tenang Menikmati hidup Kayak gitu Gak terlalu hektik ya Kalo Jakarta tuh hektik banget Lo harus kayak Aduh lo harus on the go Gitu Kalo Jakarta Ya mungkin buat Kala ketika Kita masih muda banget Mungkin itu yang kita butuhin Tapi mungkin ketika Di umur-umur itu ya Lo butuh Work life balance Yes true Gua disini suka banget Nongkrong doang di Two hands full Selalu disitu aja Dan tadi lo mention coach Dave Bilang juga support lo Selalu How's your relationship though With coach Dave Ketika lo punya Lo punya coach Yang lo bisa tanya Tentang hal-hal luar basket Yang lo Bisa teks dia Anytime Untuk Segala khususat lo I mean that's a blessing That's a blessing Like Gua punya hubungan yang baik Banget sama coach Dave Dia Dia selalu berusaha ngerti Apa Masalah lo Dan Ketika lo punya goal Misalnya lo pengen better At one thing Lo kasih tau dia Dia pasti bakal berusaha Buat Keluarin potensi dari lo Nice Ya coach Dave sih Orang juga baik WA gua selalu dibalas sih Kecuali kemana pas Reza itu Reza ga dibocorin Gua ada WA Padahal malam nanya-nanya Tapi Dia kayak Really nice guy Gua juga seneng bahas Dia juga selalu support Apa yang gua lakukan juga So I'm very appreciative of him too And now let's go to last season Di sini mainnya Di Hongkort Terusnya kalian Sayangnya kalian terhenti di Oh oh Bentar ada bolanya Sayangnya kalian terhenti di Semifinal Kalian kena swap Di Oleh Satria Muda Pertamina Dimana juga Kalian udah up 7 points I think Di game 2 Quarter 3 Dan abis itu kalian kalah Ini Membekas ga sih Di hati lo Ataupun juga memotivasi lo Lebih ga sih untuk next season Ya of course Dengan apa yang kita lakukan di musim lalu Itu tuh Menunjukin bahwa Potensi tim ini tuh Ya Kita bisa banget bersaing sama Satria Muda Dan Pertamina aja Ya Kalo kita konsisten It's just matter of time Till we beat them And then Salah satu yang bikin Menurut gua Yang bikin gua pengen Stay disini Adah Ketika kita main disini Itu tuh beda banget Even ketika gua main di Aspak Mungkin kalo Balik lagi ke tim Jakarta Tim BSD Tentanggerang Tim Jabodetabek Ya kan Terlalu banyak Ting disana Terlalu banyak tim disana Dan Maksudnya Pendukungnya itu kepecah Ketika lu Gua pernah main di final Lawan SM Tapi Main di short mall Tapi yang dukung Aspak lebih banyak Daripada yang dukung SM Tapi ketika lu main di Bandung Itu satu tim Satu kota Dan lu bisa berasa bahwa Satu kota itu mencintai lu Satu kota itu sayang sama lu Dan satu kota itu peduli sama lu Ya Mereka bakal dukung lu habis-habisan Dan Ya ini yang menurut gua Beda Ketika Lu Misalnya juara sama Aspak Mungkin juara ke 13 Dan Oh yaudah Aspak juara gitu Tapi ketika misalnya Gua juara sama tim Bandung 30 tahun ke depan Orang tuh masih inget Orang tuh masih akan inget bahwa Prawira Tim Prawira ini juara Dan Abraham adalah salah satu pemainnya Gitu Ya ya Sampai merinding Gak ada ini juara 2019 Di sini loh Ya i know i know Dan memang Seluruh publik Bandung Banyak orang di gym Dukungnya Aspak Tapi Beda lah apa tinggal Tapi lu tahu apa yang lu bilang Vibesnya beda sih Kalo lu jadi Main di luar tim luar kota Itu bener satu kota sih Yang dukung lu sih Gue lihat apa yang terjadi dengan CLS Mereka juara Satu tim Satu kota Oke lah ada Pasifik Tapi mereka main ABL Satu tim Satu kota Dan Semua orang suka CLS Dan itu bawa panci I know I know I know Itu Atmosphere Di Indonesia yang pernah gue experience sih Gila sih Gue belum pernah Ngerasain Atmosphere itu lagi sih Tapi iya men Di sini juga gue Nonton Pas lagi semifinal itu juga Memang beda banget Ketika lu main satu tim Satu kota Mereka cuma dukung tim itu Gila itu beda sih Itu beda Itu beda Tapi Pertanyaan gue adalah Gue nonton kan game itu kan Gue ada di sini Gue melihat kan Itu kayak gak lepas gitu Mainnya Kayaknya ada beban gitu Dia punya banyak tekanan Karena orang-orang pada Lu main di home court Pertanyaan lu main di home court Dan banyak orang mengharap lu Menang serius itu Oh iya Mungkin Mungkin salah satunya Karena Kita bikin A good run Ya so 16 Menang 15 kali 15-15 berturut 15-16 berturut ya And then Ada jeda yang begitu panjang So 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 many things happen In the Jeda season itu Oh my god Ya aku tahu Aku gak perlu bilang And then And then Tau-tau kita harus main Di depan pendudukmu sendiri Dengan Mungkin Ritmenya Tashnya udah hilang Ritmenya udah hilang Dan ketika kita Gak bisa deliver itu Ya mungkin Akan ada beban sendiri Pressure nya balik ke kita I gotta ask you this I gotta ask you this Kan lu sama yuda We're away right Di Australia Nancy games Tiba Asia Apakah itu Mengganggu kemistri lu Atau Mengganggu Membangun kemistri lu Bersama Kenneth Warmly And Dennis Miller Ya actually ketika Pas pertama datang Malah gue gak tahu Mereka mainnya kayak gimana Oke Ya kan Tapi ya Actually Karena Kenneth Warmly Sorry gue potong lu Karena Kenneth Warmly Ball dominant right Dia sama mirip kayak yuda Jadi I don't know how you guys Lu berapa lama Waktu itu punya waktu Untuk bisa menyesuaikan diri Dengan dia Like 2 atau 3 weeks Tapi ya Timness america juga Juara olimpiade Latihan sebulan No excuse Yang lain juga Teman-teman yang lain Di tim lain pun Mungkin merasakan hal yang demikian Tapi yang gue beras sih Mungkin Lebih exhausted ya Secara mentally Karena Lo harus main sea games Ke Australia Window FIBA And then FIBA Asia Belum dengan latihan-latihannya Ketika Yang lain kan Baris Alegrosison Ada libur sebulan gitu Yang sedangkan Kita harus Latihan 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 Tanjing 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 And then Harus main play off lagi Dan Ya not to mention Mungkin Teman-teman di tim lain Punya Back up Atau gimana Sedangkan Dan gue kan Lebih banyak menit Di sini Heavy Heavy menit Jadi ya Enggak 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 Menjadi alasan Tapi ya Mungkin salah satu faktor pengaruh Tapi apa yang kamu belajar Gua tau lu juga waktu itu ada sedikit cedera Tapi Dari pengalaman di play off itu Apa sih yang lu pelajari Untuk kayak lu bisa bilang Wah ini kayak kita tahun depan harus Lebih baik di atas ini Oh iya Actually game execution sih Game execution Karena Gue lihat teman-teman gue ini Bagus Banget Kayak Gue bisa lihat potensi terbaik mereka di latihan Kayak Mereka di latihan semua jago-jago banget Tapi ketika tanding tuh Bener-bener kayak Ups and downs Ups and downs Like Bener-bener Rasanya lebih konsisten Dan game executionnya jauh lebih bagus But Of course Sekarang ini berita terbaru Indra Mohamad Coming in 2020 IBL Defensive Player of the Year Akan bawa size juga Kalo menurut lu fitnya dia di tim ini akan gimana? You know Tim ini Team shooter I mean Small team Semua nembak Walaupun akurasinya Kita masih belum nemu Di Piala Presiden kemarin Tapi Tim ini Bener-bener Small Tim 3 point shot Ada Indra pasti jadi Tambahan yang bagus 30% lebih Dan Dia punya still out yang bagus Stillnya Dia stillnya saat di atas 1,5 setiap musim Pasti akan jadi Good edition for us Dan untungnya dia udah familiar Iya Dan Coach David Singleton Udah biasa dimarah-marahin juga Iya Iya Tahun ketiga jadi aja sama dia Iya betul Which is good But Tim ini kalo lu liat sekarang ini Tim ini sangat Sangat deep Iya Iya Lu bisa Tar belum tambah Tar belum tambah Brandon Francis Anthony January I think Ini bisa 14 deep If you want kalo Sultan udah sembuh juga Sure it is Dan Ya mungkin Ini adalah The deepest yang lu pernah main bareng Sama lu ada di Prawira Bandung Betul If you agree Yeah Do you believe Do you believe This team got what it takes To be a champion next season? Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun Harus nonton Ntar kita Latihan Gimana Intense nya Seru 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 ya I know man Gua bener-bener punya ekspektasi tinggi juga sih Jujur aja sih Tapi kalo lu sebagai penguang gitu Kalo ada ekspektasi gitu udah biasa kan? Di early career gua Mungkin gua kena asem lambung gara-gara ekspektasi Gara-gara gua juga tuh Gara-gara gua bilang nomer satu Gara-gara gua bilang nomer satu Ekspektasi terhadap diri gua sendiri Jadi gua selalu pasang standar tinggi Jadi kayak Kadang-kadang tuh malah jadi Gua ngerasa kadang-kadang pressure gua sendiri Dan ketika Ketika Gua semakin dewasa Semakin bertambahnya umur Ya gua Pelajarin bahwa Ga semua hal bisa lu kenalin Dan Just enjoy the moment Just enjoy the moment Appreciate and cherish all the moment That's all you can do Life is short man It is You know Kadang-kadang juga kalo lu mau terlalu terobsesi juga Susah But lastly Before kita mudahan Bram Lu udah menang SEA Games Lu udah menang IBL Lu The first kid from Indonesia Dan juga bangka Yang punya signature shoes sendiri Dan lu udah banyak banget lah Menginspirasi anak-anak muda Untuk di basket Untuk legacy lu Sisa apa nih Agar lu nanti kalo udah selesai basket Lu tuh bisa Happy selesainya Ya mungkin bakal Ya pasti juara sama Prawira Yes Karena juara di kota Bandung 30-40 tahun ke depan Kayak Thomas Teddy Yes gua masih inget Orang masih inget Sampai sekarang Thomas Teddy Thomas Teddy Thomas Teddy Thomas Teddy Oke Gua pengen Bisa juara di satu tim satu kota And then Mungkin punya platform yang Bisa ngebantu Anak-anak untuk Breaking the barriers Untuk bisa berani mimpi lebih tinggi Dan Mencapainya Nanti dari sekarang udah harus bikin Youtube channel Mungkin lu bisa gantiin gua ntar Ya We'll see lah We'll see Gua gak tau di berapa tahun lagi Gua bisa-bisa mungkin 2 tahun lagi Dan retired Like I've been asking everybody Siapa nih yang bisa gantiin gua Karena sayang banget Kalo ga ada yang gantiin gua Betul Dengan apa yang udah lu rai Dicapai selama ini Kalo ditinggalin begitu Ya sayang Sayang banget Cause I'm getting old man I'm gonna be 36 Oh shit Gua udah gak mungkin Ga bisa segesit-gesit Kayak sekarang gitu Jadi hopefully One day akan ada yang bisa terusin But Bram Sukses selalu You too man Thank you so much for your time Abis ini Bram udah mau latihan And of course sukses Stay healthy please You too Yeah thank you so much Dan juga yang pasti Bisa bawa perawira juara ya Amin So once again thank you so much guys Semoga kalian enjoy Interview kali ini Kalian udah tau kan tuh Akhirnya kenapa Alesannya gak ke B2 So once again thank you guys for watching And we'll see you guys again next time Thank you Peace out Thank you